Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat hidup bersahabat media serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah Indonesia maupun di Jakarta Selatan dan sekitarnya dan tak lupa pula seputar keputusan BG Depok baik termasuk sahabat-sahabat di luar di sana semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah SWT disini saya akan menyampaikan atensi saudara Andik yang ada di kota Cilacap saudara Andik bertanya, minta dijelaskan dengan turunya ayat suci Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 8 untuk saudara Andik yang ada di kota Cilacap terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung bersama kami channel Ayasadam di acara tanya-tanya seputar dunia lain edisi religi kembali kepada pertanyaan saudara Andik bahwasannya dalam surat Al-Ankabut ayat 8 yaitu diriwayatkan oleh muslim dan termisi termisi dari sya'ad bin abi syakah ya maksud saya wakah bahwa saat didesak untuk kembali musrik oleh ibunya lalu ibunya berkata bukankah Allah s.a.w.t telah memerintahkan kamu berbakti kepada orang tua demi Allah tidak akan makan dan minum hingga aku mati atau karena kembali maka tunulah ayat ini seperti diriwayatkan kembali dalam sebuah riwayat Usman bin Afan R.A berkata demi Allah aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang jika bukan merupakan sebuah ayat dari kitab Allah maka aku tidak akan mengatakannya kepada kalian aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w.t bersabda jika seorang pria berbudu dan maka membaguskan budunya kemudian sholat nisjaya Allah s.a.w.t akan mengampuni dosa-dosa yang terjadi diantara sholat itu dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu dan sholat berikutnya ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya kembali kepada dari Abu Hurairah ada dua orang tua dari Uda'ah yang masuk Islam bersama Rasulullah s.a.w.t lalu salah satu seorang gugur sahid sedangkan yang lainnya gugur di akhir tahun lalu Tolha bin Ubaid Dillah berkata aku melihat dalam mimpi orang yang meninggal belakangan masuk sorga lebih dahulu sebelum mati sahid aku heran kepada hal itu keesokan subuh aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah s.a.w.t lalu beliau berkata bukankah dia bisa puasa di bulan Ramadan setelah dia orang yang sahid sholat seribu rakaat dan sholat wajib selama satu tahun diriwayatkan oleh Ahmad dengan Ismat Hasan dan disahikan oleh Albani itulah sekelumit riwayat yang disampaikan melalui ayat-ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Anqabut ayat 8 dengan adanya itulah inilah yang diturunkan ayat 8 yang ditanyakan oleh saudara kita yang dari Cicilacat dan kembali kepada salah satu sahabat kita yang ada di kota Semarang disini juga menjelaskan mumpung ada waktu ya beliau bertanya dari saudara Sofi ya saudara Sofi dari Semarang beliau bertanya mohon doanya orang tua orang tua saya seorang ibu sedang sakit hampir satu bulan belum sembuh juga padahal sudah berikhtiar baik dokter maupun ustad dan termasuk orang-orang pintar katakala seperti itu dan beliau mengatakan sakitnya yaitu sakit dada katakala mohon maaf menurut orang katanya kanker karena adanya di salah satu punting kiri mengkak saya saya langsung menjawab ya untuk saudara yang ada di Semarang coba perhatikan kalau memang itu benar memang sebuah penyakit yaitu kanker yang ada di peibdara tolong perhatikan baik-baik ambil satu papah daun kelapa yang sudah kering lantas dibakar ambil abunya dicampurkan dengan paru dan bawang merah lantas dioleskan sambil membaca salawatan atau tasbek niatkan dulu ya Allah saya niatkan engkau dengan melalui media ini mudah-mudahan engkau angkat penyakit ibu seperti itu ya latas anda tipkan tiga kali bacakan lakala walau katil labillah insyaallah dioleskan pagi sore pagi sore pagi setelah mandi sore mau tidur dan ada yang lainnya yang kedua kalau memang ketemu dengan pohon pisang raja pisang raja ambil tunas dipotong nanti bagian bagian pangkalnya itu kan keluar sairannya katalah ketah ambillah ketahnya dioleskan ke bagian tete jadi itu cara kedua dua-duanya boleh dipakai untuk kombinasi tapi tetap yang cara pertama tadi dipakai insyaallah saya akan bantu doanya ini disini biodata orang tua anda ada karena anda tidak mau disebutkan saya menjaga privasi anda mudah-mudahan ibu anda segera diangkat penyakitnya oleh Allah s.w.t demikianlah saya pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia yang selalu aktif mengikuti kajian ini mudah-mudahan bermanfaat baik sahabat-sahabat di dalam negeri maupun di sana saya selalu mendoakan anda semua mudah-mudahan anda yang segera mempunyai hajat hajatnya lekas segera dikabulkan dan yang sedang sakit segerakan Allah mengangkat penyakitnya dan yang sedang kesulitan mudah-mudahan Allah memberi kemudahan yang terpenting man syabar barang siapa yang sabar tawadu istiqamah di hadapan Allah insyaallah tidak ada hal yang sulit sebabkan dipermudah atas izin Allah karena semuanya kembali kepada Allah hanya Allah yang bisa yang dapat bisa menolong kita demikianlah sudah pendengar insyaallah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara sama dan yang seputar dunia lain edisi religi apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian baik sungguh catat dan sungguh saya pribadi mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhidina syiru wa ta'ala mestaqim